Asal-usul kota Wonogiri, pada zaman Kerajaan Demak, ada seorang Pertapa Sakti bernama Kekesdip Wacana. Dia tinggal menyendiri di salah satu gua yang termasuk dalam jajaran Pegunungan Seribu. Pegunungan ini dikelilingi hutan yang penuh dengan pepohonan lebat dan alam yang indah. Tidak heran jika penguasa Demak pada waktu itu menjadikan sebagai hutan wisata raja dan tempat perburuan binatang. Pada waktu-waktu tertentu, datanglah rombongan raja dengan pengiring dan senopatinya. Mereka berburu binatang, terutama rusa. Sebagian hasil dari perburuan itu ada yang dihabiskan di tempat dan sebagian lagi biasanya dibawa kembali ke istana. Tekas tempat Pesta Pora itu pada akhirnya menjadi sebuah desa yang sekarang dinamakan Desa Senang. Yang berarti tempat untuk bersenang-senang. Sampai sekarang desa itu masih ada. Pada suatu ketika, raja Demak mengirimkan seorang utusan bernama Raden Panji untuk menemui pertapa Kekesdip Wacana. Melalui utusannya, raja meminta kepada Kekesdip Wacana untuk membawa beberapa ekor rusa untuk dijadikan sebagai binatang peliharaan di istananya. Kekesdip Wacana menyanggupi permintaan raja. Dengan kesaktianya, Kekesdip Wacana memasukkan rusa-rusa itu ke dalam bumbung. Rongga pada ruas pohon bambu petung dan kemudian disumbat. Bumbung tersebut kemudian diserahkan kepada Raden Panji. Disertai dengan pesan khusus. Raden Panji, Bumbung ini berisi rusa-rusa yang digendaki oleh Sang Prabu. Sengaja aku memasukkan ke dalam bumbung ini supaya Raden Panji mudah membawanya. Lagi pula perjalanan dari sini ke keraton cukup jauh. Namun ingat pesanku, jangan coba-coba sekalipun membuka isi dari bumbung tersebut, sampai bumbung tersebut telah ada di hadapan raja. Terima kasih Bapak Pertapa. Saya akan selalu ingat pesan itu. Kata Raden Panji dengan penuh hormat. Dalam perjalanan pulang kembali ke Demak, pikiran Raden Panji dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan yang tidak bisa terjawab oleh Raden Panji sendiri. Menurut dia, tidaklah masuk akal rusa-rusa yang diminta oleh Sang Prabu dimasukkan ke bumbung ini. Ini sangat tidak logis. Meskipun begitu, Raden Panji tetap ingat pesan Ki Kestik Wacana untuk tidak membuka bumbung itu sampai di hadapan raja. Raden Panji pun akhirnya membatalkan keinginannya untuk membuka bumbung tersebut. Dalam perjalanan pulang, karena lelah, Raden Panji singgah sebentar di sebuah hutan jati yang lebat. Saat melepas lelah, pandangan Raden Panji terus memandang bumbung tersebut dengan perasaan heran. Karena terus memandang bumbung tersebut, akhirnya Raden Panji membuka bumbung tersebut untuk mengetahui isinya. Namun, ketika sumbat bumbung dibuka, Raden Panji bukan kepalang melihat kejadian aneh. Dalam keadaan yang masih terbengong, tiba-tiba dari bumbung tersebut keluar hewan kecil yang makin lama makin membesar. Ternyata hewan-hewan itu adalah rusa-rusa yang berjumpah 16 ekor atau 8 pasang. Dan kesemuanya dengan cepat segera masuk ke hutan kembali. Raden Panji yang segera sadar dari kekagetannya itu langsung segera berlari cepat ke hutan untuk mengejar rusa-rusa itu sampai kopianya jatuh ke tanah. Namun, beliau tidak menghiraukan kejadian tersebut. Walau usahanya untuk mengejar rusa-rusa itu sia-sia, bukan main sedih dan menyesal hati Raden Panji akibat kecerobohannya itu. Raden Panji hanya bisa jatuh tertunduk malu dan lesu. tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Mau balik ke demak takut kena murka raja. Mau kembali ke tempat pertapaan Ki Kestik Wacana takut terkena makian. Untunglah Ki Kestik Wacana yang sakti dapat segera mengetahui peristiwa itu. Oleh karena itu Ki Kestik segera menyusulnya. Ki Kestik sempat menemukan kopiah Raden Panji yang terjatuh. Pertapa sakti itu pun berkata, Wahai bumi dan langit, saksikanlah bahwa tempat ini sejak saat ini aku beri nama Wana Ketu. Jadilah tempat itu sampai sekarang bernama Wana Ketu. Wana berarti hutan dan Ketu artinya kopiah. Tidak berapa lama kemudian Ki Kestik Wacana segera menemukan tempat Raden Panji. Melihat kehadiran Ki Kestik Wacana Raden Panji pun sangat kaget. Mohon ampun Bapak, hamba telah berbuat lancang membuka sumbat bumbung itu dan mengakibatkan hewan-hewan yang ada di dalam bumbung itu keluar semua. Sekarang hamba pasrah menerima hukuman dari Bapak Pertapa. Kata Raden Panji bersedih. Mendengar pengakuan Raden Panji Sang Pertapa merasa kasihan. Tetapi yang bersalah tetaplah harus menerima hukuman. Raden Panji Ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu adalah utusan raja yang telah diberi amanat. Sayang sekali kamu tidak dapat melaksanakan amanat itu. Oleh karena itu kamu tetap mendapat hukuman. Mulai sekarang janganlah kamu berwujud manusia. Tetapi jadilah kamu seekor rusawulung penunggu hutan jati ini. Kata Ki Kestik Wacana Seketika tiba-tiba dunia menjadi gelap kulitah dan di langit terdengar suara petir menyambar-nyambar Semua seakan menjadi saksi atas segala ucapan Ki Kestik Wacana Memang benar keadanya Secara mendadak Raden Panji yang asalnya manusia berubah menjadi rusa jantan yang sangat gagah dengan bulu wulungnya Raden Panji yang sudah berubah menjadi rusa itu menangis dan bersimpuh dihadapan pertapa sakti itu Hukuman ini terlampau berat bagi hamba Bapak Mohon Bapak Sudi mencabutnya Ratap rusa wulung penjilmaan Raden Panji Namun penyesalan tinggal penyesalan Raden Panji harus mengalami kehidupan baru sebagai pemimpin pasangan rusa yang dahulu dilepasnya di warna ketuh sesudah peristiwa di warna ketuh itu Ki Kesedek Wacana naik ke atas bukit kecil tak jauh dari situ sesampai di puncak bukit itu ia berhenti sesaat untuk mengagumi keindahan alam di bawahnya bukit ini begitu indah besok kalau ada keadaan zaman sudah ramai bukit ini aku namai dengan gunung giri sedangkan sungai yang mengalir di bawahnya aku namakan sungai Wahyu sekarang nama sungai ini adalah Bengawan Solo pada suatu ketika sunan giri dalam pengembaraannya sampai di tempat yang dahulu dikunjungi Ki Kesedek Wacana sama dengan Ki Kesedek Wacana sunan giri juga mengagumi keindahan alam hutan yang sangat luas dengan alamnya yang berbukit bukit sunan giri pun berkata besok kalau ada keramaian zaman tempat ini aku namai Wono giri Wono atau wana berarti hutan sedangkan giri berarti gunung demikianlah tempat yang berhutan lebat dan bergunung gunung itu sampai sekarang bernama Wono giri yang terletak di Provinsi Jawa Tengah hutan Dono Loyo pada mulanya adalah nama sebuah hutan yang berada di tepian hulu Bengawan Solo kemudian nama inilah yang digunakan oleh masyarakat sekitar hutan itu untuk menyebut seorang laki-laki yang dikenal santun dan bijak lagi sakti orang-orang sekitar hutan itu menyebutnya Ki Ageng Dono Loyo Ki Ageng adalah sebutan untuk orang yang dihormati di suatu desa Dono Loyo adalah seorang laskar majapahit yang tertinggal dari pasukannya di daerah Wonogiri sebelah timur tepatnya di desa Sambirejo kecamatan Slogohimo sehingga ia memutuskan untuk tidak kembali dan menetap di wilayah itu demikianlah sejarah asal-usul kota Wonogiri terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini klik subscribe untuk terus mengikuti video-video cerita selanjutnya semangat berkarya selamat menikmati